Assalamualaikum teman-teman semua bagaimana kabar kalian saya doakan kabar kalian selalu baik-baik saja teman-teman Seperti biasa yang baru gabung jangan lupa kalian like komen dan subscribe ya teman-teman Dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya teman-teman ya Oke di episode terakhir kita sudah menyelesaikan misi yang ada di dalam cave ya teman-teman Kita sudah teming semua dino yang ada di dalam cave Kemudian kita sudah mencari node yang ada di dalam cave ya teman-teman Buat yang baru gabung kalian bisa scroll di bawah ya scroll video saya Saya sudah memberitahukan lokasi node yang ada di dalam cave clever teman-teman Nah buat yang mencari node yang buat teman-teman yang cari node Kalian bisa cek video itu ya teman-teman Dan buat teman-teman yang mau teming dino yang ada di dalam cave Kalian bisa juga scroll ke bawah saya sudah teming semua yang ada dino yang ada di dalam cave teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau teming dino kalian bisa scroll-scroll ke bawah teman-teman Video saya Oh iya teman-teman nah disini karena kita sudah masuk ke maksudnya keluar masuk dangeon Jadi sekarang kita akan teming dino-dino eri yang ada di dalam dangeon teman-teman Kebetulan disini saya sudah mengambil ini ya mengambil Implam eri dari brontosaurus Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam Nah ini ya teman-teman Revival platform ya teman-teman Langsung saja kita masukkan ke dalam Nah untuk teman-teman yang mau menghidupkan dino itu Jumlah amber yang kalian butuhkan itu sekitaran 10 amber teman-teman Kalian butuh 10 amber untuk menghidupkan dino yang sudah mati ya teman-teman Atau menghidupkan eri dino yang sudah kalian dapatkan di dalam cave teman-teman Oke langsung saja kita aktifkan disini teman-teman Lihat Oke di kita access Oke Nah kalian lihat teman-teman Ini dia eri bronto yang saya sudah ambil di dalam cave teman-teman Eh sorry yang ada yang saya dapatkan di dalam dangeon teman-teman Kalian bisa lihat ya disini Sekarang Brontonya levelnya itu 400an teman-teman Sebentar ya Setelah kita timing pasti naik lagi nih levelnya Oke Kita fokus di kepalanya teman-teman Supaya lebih cepat Torpornya naik ya teman-teman Oke Disini kita dihajar pakai ekor Tapi tidak apa-apa karena kebetulan brontonya belum terlalu sakit ya teman-teman Oke nah beginilah cara Taming bronto ya teman-teman Kalian bisa juga ikuti cara ini dan Misalkan kalau kalian mau timing dino yang sudah mati Atau Kalian mau timing dino-dino eri kalian bisa ikuti ini teman-teman Kalian Ambil implamnya ya teman-teman Terus kalian hidupkan di Revival platform teman-teman Karena cuman di Revival platform Kita bisa Hidupkan dinosaurus Oh iya teman-teman ya Saya lupa juga ternyata bisa di obelix juga teman-teman Nah kita fokus di kepalanya teman-teman ya Supaya lebih Cepat ke timing Nah kita hajar terus Tembak tembakin terus ya teman-teman Kita tembak tembakin kepalanya teman-teman Oh iya teman-teman mohon bantuannya ya Kita Push 3000 subscriber di bulan ini Tinggal beberapa hari lagi Bulan ini selesai ya teman-teman Jadi mohon bantuannya ya teman-teman ya Dan buat yang sudah subscribe Terima kasih banyak Kalian selalu support saya ya Oke sekarang kita hajar terus Kayaknya sudah Mulai Pingsan ya teman-teman Kayaknya dia sudah mulai pingsan Kita lihat Kita lihat terus disini Berhubung dia sudah lari-larian Kayak gini berarti Dia sudah mulai tertidur pulas teman-teman Aduh kebetulan disini Ini train arrow saya ternyata sudah rusak ya Astagfirullah Saya tidak perlu perhatikan teman-teman Ternyata Train arrow nya rusak ya teman-teman Jadi disini kita buat dulu Terus kita lanjutkan Teming kita di bronto teman-teman ya Sekarang kita lanjutkan lagi Teming nya ya teman-teman disini Kita tembak tembakin terus Sampainya dia tertidur teman-teman Nah buat teman-teman yang mau teming si bronto Usahakan kalian harus di Atas-atas kayak gini teman-teman ya Usahakan kalian cari tempat yang tinggi teman-teman Supaya ekornya tidak mengenai kalian ya teman-teman Karena ekornya itu sakit sekali teman-teman Kalau kita terkena oleh ekornya teman-teman Oke disini saya kena beberapa ini ya Beberapa kali ekornya Jadi saya kekurangan heal ya teman-teman Atau kekurangan darah disini teman-teman Oke disini saya dapat keberuntungan lagi disini Oke kita tembak tembakin terus kepalanya teman-teman Oh iya teman-teman yang mau bertanya tentang ARK mobile Dan yang mau memberitahukan tentang info ARK mobile Atau trik dan tips tentang ARK mobile Kalian langsung saja tulis di kolom komentar teman-teman Nanti kita akan diskusikan dan buatkan videonya Supaya teman-teman yang baru main di ARK mobile Bisa tahu trik-trik tersebut teman-teman Aduh disini saya kena ekornya terus ya teman-teman Kita harus naik lebih tinggi lagi ke atas teman-teman Oke kayaknya disini cukup ya Kita tembak tembakin terus Saya rasa dia sudah mulai tertidur teman-teman ya Jadi kita tembak tembakin terus Nah kalian bisa lihat teman-teman ya di punggungnya itu Berubah warna Nah sekarang tadi kan warnanya pink teman-teman Dan sekarang berubah jadi warna hijau lagi Warna biru dan semua warna teman-teman Nah itulah Oh ini ya teman-teman Spesialnya kalau kita teming si Dino Dino Eri itu Warnanya selalu baru-baru Astaga Kita digangguin oleh Argentavis teman-teman Ini sangat Rizik sekali ya Kalau disini kita selalu digangguin oleh Argentavis Oke Dimana tadi kita naik lagi Coba ke atas Nah kita Disini paling aman teman-teman Kita sudah tidak Dihajar oleh kor si Bronto Jadi kita free hit disini teman-teman Nah buat teman-teman yang mau teming Atau Mau mempunyai Dino Kalian harus Ini ya teman-teman Kalian harus Mempersiapkan dulu Bahan-bahan untuk teming teman-teman Nah buat Bahan-bahan untuk teming Nanti saya akan buatkan ya Videonya Bisa di video singkat Dan bisa di juga di video panjang Nanti teman-teman Nanti akan saya jelaskan Disana buat teman-teman Yang baru gabung di ARK Mobile Teman-teman Oke Oh disini saya Ini ya Hampir mati Jadi kita Panggil sineng lila Buat bantu kita teman-teman Takutnya kita Diserang oleh Terrorbeard Karena di Redwood itu banyak sekali Terrorbeard teman-teman Jadi saya butuh bantuan Sineng lila ya Nah disini Kita tembak tembakin Kebetulan kalau Kita pakai sineng lila Kita bisa sambil Menembak teman-teman ya Menembak sambil Menunggangi sineng lila Jadi kita tembak tembakin Terus Kayak gini teman-teman Nah misalkan Kalau Dino sudah lari Kayak begini Dia sudah mulai Tertidur ya teman-teman Kalian harus ingat itu Nah Nah misalkan juga Kalau kalian sudah Melihatnya begini Jangan Kalian berhenti Untuk menembaknya Teman-teman Karena misalkan Kalau kalian Berhenti menembaknya Itu Torpornya itu Kembali Ke awal lagi ya Jadi kalian usahakan Tembak tembakin terus Sampai Dia benar-benar Tertidur Kayak begini Kalian bisa lihat Tekan Nah sekarang Kita tinggal cari Makan ya Karena berhubung Bronto itu Herbipora Jadi kita kasih Makan beri-beri Teman-teman ya Oke Kita cari Beri-beri disini Nah disini Sudah mulai malam ya Teman-teman Jadi kita Terpaksa pakai Torch disini Supaya lebih Terang ya Teman-teman Sekalian kita juga Jagain Jangan sampai Si Bronto nya Diserang oleh Terrorbeard Sialan Kebetulan kita Sudah teming juga Ya teman-teman Buat yang mau Tahu cara Teming Terrorbeard Kalian Bisa Scroll Scroll Video saya Teman-teman Kalian Atau Cek di playlist Tentang teming-teming Dinosaur Disitu saya Sudah jelaskan Semua Cara-cara Teming Dinosaurus Oke Sekarang Tinggal kita Kasih makan Ya teman-teman Nah Setelah itu Kita akses Akses dulu Terus kita Kasih makan Beri-berian Teman-teman Oke Disini Kayaknya Bronto nya Sangat lapar Teman-teman Kalian Bisa lihat Sendiri Oh Yang warna Putih Itu Cepat sekali Naik Berarti Bronto nya Itu Cepat lapar Teman-teman Jadi kita Cepat-cepat Cari Beri-berian Disini Kita harus Cari Beri-berian Secara Cepat Ya teman-teman Takutnya Bronto nya Kembali Bangun Ya Tapi Buat Teman-teman Yang Mau Agar Torpor Dino Tetap Naik Kalian Berikan Dino Yang kalian Teming Kalian Mau Teming Biotoxic Ya teman-teman Atau Narkotik Terus Kalian Paksa Mereka Makan Dan Torpor Nya Akan Naik Kembali Teman-teman Oke Kita Tunggu Disini Sampai Si Bronto Berhasil Kita Teming Teman-teman Ya Nah Disini Semakin Lama Semakin Malam Teman-teman Ya Dan Disini Juga Bronto Brontonya Sudah Mulai Ini Teman-teman Kita Sudah Mulai Mendapatkan Ya Tinggal Sedikit Lagi Teman-teman Kita Akan Mendapatkan Si Bronto Nah Disini Kita Patroli Terus Ya Teman-teman Sampai Si Bronto Benar-benar Keteming Teman-teman Nah Kalian Harus Waspada Terus Ya Teman-teman Kalau Kalian Teman-teman Dinosaurus Kalian Harus Waspada Teman-teman Jangan Sampai Dino Yang Kalian Teming Digangguin Dino Liar Ya Teman-teman Apalagi Dino Dino Agresif Teman-teman Kayak Raptor Terror Beep Dan Dino Dino Agresif Lainnya Teman-teman Nah Disini Tinggal Sedikit Lagi Kita Mendapatkan Si Bronto Nah Di Awal Ini Brontonya Itu Levelnya 450 Sebentar Kalau Kita Sudah Teming Bertambah 224 Teman-teman Berarti Sekitaran 76 600 Ya Sekiranya Itulah Hampir 700 Level 700 Sekiranya Sekiranya Nah Kenapa Saya Dapat Dino Dino Yang Level Tinggi Karena Saya Main Di Brutal Teman-teman Saya Main Di Brutal Jadi Dino Dino Yang Saya Ketemu Itu Semuanya Tinggi Tinggi Teman-teman Dan Banyak Yang Berkomentar Katanya Kenapa Dino Yang Mereka Temui Itu Kecil Kecil Levelnya Karena Mungkin Kalian Itu Main Di AC Atau Medium Teman-teman Tapi Saran Saya Kalau Kalian Main Di Or Itu Main Di Medium Saja Oh Dan Ternyata Si Bronto Kita Sudah Keteming Teman-teman Oke Karena Disini Dia Itu Cowok Jadi Langsung Saja Kalian Tulis di kolom Komentar Namanya Teman-teman Kalian Akan Request Nama Yang Kalian Inginkan Teman-teman Langsung Saya Tulis Di Kolom Komentar Nama Nama Yang Kalian Inginkan Teman-teman Ya Begitulah Oke Teman-teman Mungkin Sampai Disini Dulu Video Survival Kita Nggak Tau Ya Survival Berapa Seperti Biasa Yang Baru Gabung Jangan Lupa Kalian Like Comment And Subscribe Teman-teman Dan Yang Baru Gabung Bantu Push Ya Teman-teman Kita Akan Push Sampai 3000 Subscriber Di Bulan Ini Assalamualaikum Teman-teman Sampai Ketemu Di Next Episode Bye Bye Thank you